Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Suwangi, mahasiswa Magister Manajemen di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Abu Salim PTG. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba melakukan pengelolaan data panel, atau regresi data panel, di mana saya memiliki dua data, yang akan kita uji, akan kita merger atau kita gabungkan, kemudian kita melihat korelasi antar variable yang ada dalam data tersebut. Mari kita ikuti latihan ini, saya akan coba presentasikan. Sama kita buka dulu, kita share, saya coba share dulu ya. Ini saya coba share. Kita menggunakan data atau aplikasi di dalam aplikasi Stata. Nah, data kita, pertama kita buka dulu yang aplikasi Stata-nya. Nah, ini kita buka aplikasi Stata. Nah, ini dia sudah terbuka. Nah, langkah pertama kita adalah mencoba mengubah data awal yang berada di Excel ke dalam data aplikasi Stata. kita ambil, kita ketik file, kita ambil ya. Kita import dari data Excel. Kita ambil, kita browse. Datanya yang ada di dalam laptop kita. Nah, ini dia, data IPK 2018. Ini data pertama. Kita klik, dan kita open. Lalu, kita ada muncul ini. Kita klik di import first row as variable name. Nah, jadi row pertamanya itu untuk sebagai nama prioritas agar masuk. Nah, kita okekan. Nah, ini sudah data yang tadi di Excel sudah masuk ke dalam data di Stata. Di mana, kita lihat, ini kita cek apakah memang sudah masuk. Nah, ini sudah masuk dia. Nah, data sebanyak 31 orang mahasiswa ya. dengan indikatornya, variabelnya, ID, nama, IPK, tugas, hadir tahun ya. Nah, ini kita lihat data tahun 2018. Nah, ini kita save as dulu. Kita simpan dulu. Nanti akan kita gabungkan. Kita kasih namanya. Nah, ini sudah kita save. Nah, ini sudah kita save. Kita close dulu. Kita pindahkan dulu data yang kedua, yaitu data tahun 2019. Nah, kita buka kembali aplikasi Stata kita. Kemudian kita ambil file. Kita cari import dari file Excel-nya. Kita browsing lagi. Nah, ini dia data 2019 di Excel. Kita open, kita klik lagi import tadi. Kita okekan. Nah, ini sudah masuk juga data. Untuk data tahun 2019. Kita cek lagi apakah datanya sama. Nama masih sama ya. Ada Bona, Cahaya, Dela, dan seterusnya. Sebanyak 31 sama. 31 orang mahasiswa. Nah, ini kita save as juga. Kita simpan juga untuk menjalan kita gabungkan nanti. Kita bikin di sini data IPK 2019 oke lagi. Nah, ini dia. Ini data kita sudah kita pindahkan dari Excel ke data di Stata. Nah, sekarang kita akan menggabungkan. Sekarang kita akan menggabungkan data kita. Data 2 data ini. Nanti kita uji. Kita olah ya. Regresi 2 data panel ini. Kita uji ya. Nah, caranya pertama kita buka lagi Stata-nya. Bukan. Kita buka data 2000... Buka data 2018 atau data master ya. Data awal tadi. Yang sudah kita... Kita akan mengkombinasikan data ini dengan data yang di tahun 2019. Kita ambil... Tentu yang pertama kita combine data ini. Kita combine. Kita ambil. Kita klik data. Kemudian kita ambil combine dataset. Kita merger to dataset. Kita klik. Nah, kita ambil opsi yang one to one on key variable. Nah, key variable-nya adalah dari variable yang ada tadi. Kita pilih yaitu ID dan tahun. Yang sama ya. ID dan tahun. Oke. Kita okekan. Lalu kita browse ID namanya. Kita klik. Kita klik. Data 2019. 2018-2019. Kita oke. Lalu kita klik. Nah, dia sudah menyatu. Sudah merger dia datanya. Dari data pertama atau masternya 31. Kemudian data kedua juga 31. Jumlahnya 62. Kita cek di sini. Kita lihat apakah sudah merger. Data ketiga puluh satu. Susi kemudian bonacaya. Oke. Kita lihat apakah komplit. Dan 62. 62 data. Nah, sekarang kita kelompokkan data ini. Agar kelompok datanya lebih tertib ya. Artinya yang bona dengan bona. Kemudian karena dia dua tahun dekat. Jadi data mahasiswa ini kita dekatkan yang 2018 dan 2019. Masing-masing mereka. Dengan cara kita kembali lagi ke yang laman pertama tadi. Lalu kita... Kita set lagi datanya melalui xt-set. Kemudian kita masukkan yang tadi ID dan tahun. Agar dia mengelompok ya. Kita enter. Nah, ini kita sudah punya data. Kita lihat lagi. Kita sudah mengelompok secara... Sudah lebih teratur. Nah, ini ada. Bona-bona ini ada. Caya-caya, dela-dela. Kemudian Eva-eva dan seterusnya. Sampai kepada 62 kelompok data. Nah, ini data kita sudah ngerjak. Sudah menyatu antara data tahun 2019 dan 2018 dan 2019. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan regresi. Regresi data ini menggunakan... Regresi data panel ini menggunakan beberapa rumus. Yang pertama adalah regresi biasa atau PLS. Regresi biasa atau PLS. Di mana kita ambil perintahnya menghubungkan variable antara IPK, pengaruh IPK, pengaruh tugas, kehadiran terhadap pencapaian IPK mahasiswa. Ini kan variablenya yang akan kita hubungkan, yang akan kita uji. Nah, untuk yang pertama melalui regresi biasa atau PLS. Kita ambil, kita ketik dulu, reg, spasi. Kemudian kita ambil IPK. Ini sebagai variable. Kemudian tugas. Kemudian juga hadiran atau hadirnya. Kita lihat hubungan ketiga variable ini melalui regresi biasa. Kita enter. Nah, ini kita dapatkan data di mana ini koefisien pengaruh. Tugas terhadap IPK itu positif. Kemudian kehadiran 1,03 sekian itu juga positif terhadap IPK ya. Dengan probabilitas itu kalau untuk tugas itu 0,000. Kemudian untuk kehadiran itu 0,033. Nah, dalam menterjemahkan data ini, itu ada rumusnya di mana data ini dianggap signifikan kalau dia lebih kecil daripada nilai alfa. Alfa ini standarnya adalah 0,05. Artinya kalau kita memperhatikan data ini, maka menurut regresi biasa atau PLS, tugas itu signifikan terhadap pencapaian IPK. Ini 0,000 berarti lebih kecil daripada alfa. 0,05. Begitupun dengan kehadiran. Dengan regresi biasa ini, dia juga signifikan terhadap pencapaian IPK. di mana nilainya probabilitasnya itu adalah 0,033. Ini lebih kecil juga dari 0,05. Jadi tugas dan kehadiran itu koefisiennya positif terhadap IPK, dan dia signifikan nilainya, karena berada lebih kecil daripada alfa. Nah, ini yang pertama untuk regresi yang biasa. Kemudian kita memakai yang kedua melalui FE. Melalui pengujian FE. Nah, FE ini kita fix efek. Kita masukkan lagi perintahnya. Berarti XT track. Kemudian spasi. Kemudian kita masukkan variable yang akan kita uji. Pertama IPK. Kemudian tugas. Kemudian kehadiran. Kemudian kita koma ya. Kita uji dengan fix efek. Nah, ini FE. Lalu kita coba uji. Enter. Kita akan dapat data. Nah, ini data kita lihat. melalui pengujian fix efek. Kita lihat tugas itu pengaruhnya positif terhadap pencapaian IPK. Sementara kehadiran itu bernilai negatif. Bernilai negatif dari IPK. Nah, kan tetapi kalau kita melihat probabilitas antara tugas dan kehadiran, walaupun tugas tadi positif, kan tetapi probabilitasnya itu 0,281. 0,281 artinya ini lebih besar daripada alpha 0,05. Artinya dia menjadi tidak signifikan pengaruhnya terhadap pencapaian IPK. Dan juga kehadiran juga di samping koefisiennya negatif, probabilitasnya juga 0,313. Artinya ini jauh ya. Di atas nilai alpha kita 0,05. Artinya dia tidak signifikan terhadap pencapaian IPK. Nah, ini yang berdasarkan regresi fix efek. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan rumus random efek atau RE. Kita masukkan perintahnya kembali. Xt-reg. Kemudian spasi variable yang kita masukkan IPK. Kemudian tugas. Kemudian kehadiran. Nah, ini kita koma. Kemudian kita masukkan RE. Kita enter. Kita temukan data di mana pengaruh tugas positif terhadap IPK. Kemudian juga kehadiran positif terhadap pencapaian IPK. Nah, kita lihat signifikansinya. Ternyata tugas itu signifikan terhadap pencapaian IPK. Di mana probabilitinya itu 0,001. Lebih kecil daripada nilai alpha kita. Sementara kehadiran itu nilainya 0,15. Probabilitasnya itu lebih besar daripada nilai alpha. Artinya dia tidak signifikan. Walaupun secara koefisien dia positif terhadap pencapaian IPK. Nah, ini pengujian melalui rumus random efek. Nah, sekarang kita ingin melihat pada bab terakhir ini, kita ingin melihat bagaimana pengaruh, mana yang lebih berpengaruh, yang lebih signifikan pengaruhnya melalui tiga metode ini. mana yang lebih efektif dalam rangka kita menguji tiga model ini untuk menguji data panel kita. Nah, metode yang kita gunakan sesuai dengan pembelajaran kita yang kita dapatkan yaitu ada tiga metode tes. yang pertama menguji antara PLS dan FE, dan itu dinamakan dengan Chow test, di mana dalam Chow test ini kita nanti akan melihat nilai F-nya. F dari Fe tadi yang kita uji tadi, berapa nilai F-nya? Nah, nilai F ini apabila dia kecil daripada alfa, maka dia H0-nya atau H0-nya itu dalam rumus Chow ini yaitu PLS, dan H1-nya itu adalah FE, maka H0-nya tertolak. H0-nya tertolak, artinya PLS-nya tertolak, artinya lebih signifikan yang FE. Kalau dalam rumusan Chow. Nah, kita coba lihat dalam rumusan tadi. Nah, ini dia, kita lihat dalam pengujian FE tadi. Berapa probabilitas lebih besar dari F tadi sama dengan 0,001. Nah, ini artinya ini sangat jauh, sangat kecil daripada 0,05 dari alfa kita, sehingga bisa kita katakan dalam dibandingkan antara PLS dengan FE, maka H0-nya PLS tadi itu tertolak. PLS itu tertolak, kemudian yang FE yang lebih signifikan, itu yang H1 yang lebih signifikan atau lebih baik digunakan rumusannya, yaitu menurut koefisien ini 0,001 tadi. Kemudian yang kedua, kita menggunakan rumus LM test. Pada rumusan LM test ini, kita akan menguji antara mana yang lebih efektif itu, atau lebih yang itu PLS atau RE. Nah, di sini kita lihat proses pengujiannya melalui, kita kasih perintah lagi, yaitu dengan mengetik XT test kosong. Nah, ini kita lihat, yang bertindak sebagai HO atau H0 itu adalah tetap PLS, kemudian yang bertindak selaku H1 itu adalah RE. Nah, kalau misalnya nilai probabilitasnya itu kecil daripada 0,05 atau nilai apa, maka HO-nya tertolak. Yang lebih efektif adalah yang sebaliknya. Nah, kita lihat ini probabilitasnya itu, atau probabilitas Cibar 2 sama dengan 0,0021. Artinya ini lebih kecil daripada alpha kita 0,05. Sehingga otomatis HO-nya tertolak, apa namanya, PLS-nya tertolak, maka yang lebih baik itu digunakan adalah rumusan RE, atau random efek. Nah, ini yang pengujian yang melalui LF test. Kemudian pengujian yang terakhir itu adalah melalui Housman test namanya. Ini adalah untuk menguji antara FE atau fixed effects dengan RE atau random effect. Nah, di sini kita akan melihat data FE tadi ya. Kita lihat di sini. Kemudian ini kita komen dulu. kita kasih komen estimate yang dinilai FE tadi ini. estimate store FE. Kemudian yang di RE juga. Ini kita juga. Master RE kita lihat. Nah, kemudian kita uji melalui rumusan Housman ya. Housman di mana Kita coba mengujinya melalui Housman. FE, FE, RE. Lantar kita lihat rumusan terlebih dahulu. Sebentar kita lihat dulu rumusannya. Kita lihat dulu rumusannya. Untuk menguji ini kita coba Kita masih coba beberapa perintah. Kita lihat. Bagaimana rumusan yang signifikan antara Ini Nah, mungkin berangkali ini kami mohon maaf juga Karena masih dalam tahap mempelajari. Jadi kami juga masih merabah-rabah Belum menemukan bagaimana rumusan untuk menguji yang Housman test. Nah, kira-kira mungkin kami akan coba belajar kembali Bagaimana langkah-langkahnya. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya dapat kami sampaikan Bagaimana, mana yang signifikan ini antara Rumusan FE dengan rumusan RE pada pengujian kali ini. Nah, berangkali itu yang bisa kami sampaikan Dan mohon maaf atas segala kekurangan Ini menjadi bagian dari pembelajaran bagi kami. Mudah-mudahan dapat menjelaskan, memberikan pemahaman kepada kami Dan juga teman-teman atau rekan-rekan yang melihat video ini. Barangkali itu dulu yang bisa kami sampaikan Sekali lagi, terima kasih kepada dosen pengampu kami di ITB khas Yang telah bersedia membagi ilmu dalam penggunaan data SATA ini Atau aplikasi SATA ini Khususnya dalam pengujian data panel kita Yang hari ini kita coba latihan Yaitu data IPK mahasiswa tahun 2018 dan tahun 2019 Pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari kita semuanya Kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian dari kita